Pembakaran Kuyotian Loksijilid 15. Putra-putri pemerontak. Ternyata bahwa ketika menghadapi keempat pengeroyuknya yang perkasa itu, akhirnya Sin Jiung Lokai Li Song Ek tidak kuat melawan lebih lama lagi, lebih-lebih ketika di antara orang-orang gagah yang tadi membantu tentara lalu maju mengeroyuknya pula. Akhirnya, setelah menjatuhkan beberapa orang, ia lalu menjadi kurban keroyokan banyak senjata dan roboh dengan tubuh penuh luka. Ken Kuk merasa gembira sekali karena dapat membalas dendam, biarpun ia masih merasa penasaran dan tidak puas melihat betapa Ung Kong Sian masih dapat melarikan diri. Yang membuat mereka penasaran dan heran adalah Chin Pau, pemuda baju putih yang tadinya diharapkan untuk membantu itu ternyata bahkan membantu Sian Kong Ho Siang. Hanya Gak Song Ki sendiri yang diam-diam merasa menyesal dengan terjadinya pembakaran kudil ini dan ia merasa kasihan kepada Sian Kong Ho Siang, karena dari sikap Ho Siu itu ia merasa ragu-ragu untuk percaya bahwa Ho Siu itu adalah seorang jahat. Dan yang membuat ia termenung bagaikan menghadapi TK Teki adalah ketika mendengar betapa Chin Pau menyebut tayah kepada Ho Siu itu. Ia mendengar dari Ken Kuk bahwa Sian Kong Ho Siang adalah Un Kong Sian, sute dari kedua pemberontak KHU Tiong dan Magi, akan tetapi sepanjang pengetahuannya, Un Kong Sian tidak punya anak bahkan telah bercerai dari istrinya, Mengapa sekarang orang Sikun itu tahu-tahu telah mempunyai seorang putra yang demikian lihainya? Ken Kuk memang telah dapat mengetahui rahasia Un Kong Sian, yakni dengan jalan membeli seorang Hu Siu dari Kudil Tianwok Siu dan juga ia telah mencari keterangan pada janda Un Kong Sian, yakni Bin Hiu yang sudah diceraikan dan yang telah kembali ke rumah orang tuanya. Dengan hati Girang karena merasa berhasil dalam usahanya membasmi Kudil Tianwok Siu, Ken Kuk dan kawan-kawannya lalu kembali ke Kota Raja untuk membuat laporan kepada Kaisar. Peristiwa pembakaran Kudil Tianwok Siu itu takkan dapat dilupakan oleh penduduk di sekeliling daerah itu, yang dianggapnya perbuatan diadap yang amat kejam. Setelah para tentara itu pergi sambil membawa kurban-kurban dari pihak mereka, barulah para penduduk berani keluar. Akan tetapi mereka tidak berani mencoba untuk memadamkan api yang mengamuk dan membakar kuil, hanya mereka lalu berbotong royong menolong para Ho Siu yang terluka serta menguburkan mereka yang telah tewas. Sedangkan sisa para Ho Siu yang terluput daripada kebinasaan, melarikan diri cerai berai mencari tempat perlindungan sendiri-sendiri. Mereka ini hanya dapat menyesali nasib dan termenung memikirkan dosa apakah yang telah mereka perbuat pada penjelmaan di waktu dahulu hingga kini mereka mengalami bencana. Sebesar itu Siang Kong Ho Siang mengajak Chin Pau melarikan diri ke dalam sebuah hutan di luar kota Tiang An, dan setelah mereka berhenti berlari dan berdiri di bawah pohon, Siang Kong Ho Siang lalu memeluk Chin Pau dan berkata, Anak muda, betulkah kau Chin Pau putra Lin Hwa Chin Pau menjatuhkan diri berlutut dan menjawab, Betul ayah, telah beberapa hari aku mencarimu di Tiang An hingga terbujuk oleh Ken. Siang Kun untuk membantu menyerbu Kuil Tian Wok Siang katanya menjadi sarang penjahat, dengan singkat Chin Pau lalu menuturkan pengalamannya hingga berulang-ulang Siang Kong Ho Siang menghela napas panjang. Memang Ken Kok berhati jahat dan menaruh dendam besar, padahal Kuil Tian Wok Siang tidak pernah bersalah kepadanya, kemudian ia menuturkan kepada Chin Pau tentang pengalamannya dulu ketika melarikan diri dengan ibu pemuda itu dan bersembunyi di Kuil Tian Wok Si dan betapa Ken Kok mendapat hajaran dari Lok Wai yang sekarang telah menjadi mayat itu. Kemudian mereka berdua lalu menggali lubang di dalam hutan itu dan menguburkan jenazah Lok Wai yang malang itu. Setelah penguburan itu selesai, Chin Pau lalu menyatakan bahwa maksudnya mencari Sian Kong Ho Siang ialah untuk menanyakan di mana adanya kuburan ayahnya dan Magi yang tewas karena keroyokan para perwira. Eh, jadi kau telah diberitahu oleh ibumu bahwa aku bukan ayahmu sejati kata Sian Kong Ho Siang. Kalau begitu, mengapa kau masih menyebut ayah kepadaku? Aku lebih suka menyebut ayah kepadamu, karenakah seorang yang mulia dan menurut ibuku, budimu tak kurang besarnya daripada seorang ayah sejati, Sian Kong Ho Siang menghela nafas dengan terharu, karena tak disangkanya bahwa pertolongan yang dulu ia berikan kepada Lin Hwa masih terus diingat dan disimpan dalam hati janda yang malang itu. Kuburan ayahmu dan Ma Suheng berada di dalam hutan ketiga dari tempat ini, dan aku seringkali mengunjunginya. Jenazah kedua Suhengku itu dikubur oleh dua orang pengembala yang baik hati, akan tetapi aku tidak membuka rahasia mereka karena khawatir kalau sampai diketahui orang tentang kedua makam itu, tentu akan diganggu. Sampai sekarang seorang di antara kedua pengembala itu masih belum tahu jenazah siapa yang mereka kubur dan pengembala ini masih berada di sekitar tempat itu, pada keesokan harinya, setelah bermalam di dalam hutan untuk bersembunyi karena khawatir kalau-kalau para perwira masih mengejar dan mencari mereka, mereka lalu pergi ke dalam hutan di mana terdapat makam KHU Tiong dan Magi. Chin Pau lalu menjatuhkan diri berlutut di depan kedua kuburan itu dan menangis keras dengan sedihnya. Karena si An Kong Ho Siang sendiri tidak tahu yang mana makam KHU Tiong dan yang mana Magi, maka Chin Pau lalu menangisi kedua kuburan itu dengan sedih, Ayah, kepada siapakah aku harus membalas dendam ini? Kakekku terbunuh sekeluarganya, Ayah Binasa dikeroyok, Ibu hidup menderita, semua ini karena perbuatan perwira-perwira itu. Yang manakah yang harus kubalas? Apakah aku harus membasmi setiap orang perwira kerajaan? Katakanlah, Ayah, hatiku bingung, pikiranku gelap, agaknya aku takkan merasa puas sebelum membalas dendam ini si An Kong Ho Siang termenung. Chin Pau, jangan menurutkan hati panas dan nafsu menggelora. Kau tentu telah mendengar riwayat kakek dan ayahmu dari ibumu. Kakekmu dan kakek keluarga ma dua orang sastrawan besar itu telah menulis kitab yang menggerakkan hati rakyat hingga tercetuslah pemberontakan kaum petani. Mereka berdua itu dikhianati oleh Pangeran Gumotek dan ayahmu serta Paman Mumagi telah bertindak melakukan pembalasan dendam dengan membunuh Pangeran Gumotek yang berhati palsu itu, bahkan telah membunuh pula dua orang putra Pangeran itu. Siapa lagi yang menaruh dendam dan siapa lagi yang harus balas-membalas? Anakku, janganlah kita dibawa hanyut oleh karma yang selalu mencari kurban. Coba saja kau bayangkan, kalau saja balas-membalas ini tidak diakhiri, tentu akan berlarut-larut terus, bahkan keturunanmu sendiri kelak akan tersangkut dan terbawa-bawa. Dan apakah gunanya semua itu? Lihatlah, pembakaran kudil Tianwoksi agaknya pun menjadi sebuah akibat daripada peristiwa keluarga Kahu dan Ma itu, dan kalau seandainya sekarang semua Hwesyo membalas dendam kepada semua penyerbu, kemudian keturunan semua penyerbu itu membalas pula, Bukankah hal balas-membalas ini takkan ada? Akhirnya Chin Pau tak dapat berkata apa-apa lagi, hanya menubruk ayah angkatnya sambil menangis. Kemudian ia berlutut lagi di depan kedua makam itu sambil mendekam tak bergerak. Sian Kong Hose yang mendiamkan saja karena pada saat seperti itu, lebih baik Chin Pau menghabiskan rasa dukanya dan tak perlu diganggu agar rasa penasaran dan kebencian serta dendam yang mulai bertumbuh di hati anak muda ini, akan lenyap dengan sendirinya. Akan tetapi, tanpa disangka-sangka, pada saat itu terdengar suara kaki kuda mendatangi. Chin Pau seakan-akan tidak mendengar suara ini, akan tetapi Sian Kong Hose yang telah berdiri dan berlaku waspada, karena disangkanya bahwa yang datang itu tentulah rombongan perwira yang mengejar dan mencari mereka. Akan tetapi ketika penunggang-penunggang kuda itu muncul dari satu tikungan, ternyata bahwa mereka itu adalah tiga orang penunggang kuda yang masih muda-muda, seorang pemuda dan dua orang gadis cantik yang sama sekali tidak dikenal oleh Hoseo ini. Chin Pau, mengapa kau menangis di sini tiba-tiba seorang di antara kedua orang gadis itu, yang berpakaian merah dan berwajah cantik jelita sekali, turun dari kudanya dan berlari menghampiri Chin Pau yang masih berlutut. Mendengar suara ini, Chin Pau cepat melompat bangun dengan muka merah dan mati bernyala-nyala. Kau tanda tanya, apakah kau datang hendak melanjutkan kekejaman ayahmu, kekejaman segala perwira? Apakah kau hendak menawan dan membunuhku? Boleh, boleh. Kalian bertiga, putra-putri perwira yang kaya raya dan gagah, majulah dan mari kita mengadu jiwa di depan makamu orang tuaku sambil berkata demikian. Chin Pau mencabut pedangnya Pekin Kiam dan melintangkan pedang itu di dadanya. Sioweng memandang dengan matel, terbelalak dan wajah pucat. Chin Pau, apakah kau sudah menjadi gila tanyanya sambil memandang muka pemuda yang telah banyak berubah semenjak kemarin itu? Wajah ini sekarang nampak kusut dan mengandung kedukaan besar. Aku masih terheran-heran mendengar cerita ayah bahwa kau telah membantu penjahat di Kudil Tianwoksi. Aku tidak sengaja mencarimu, dan mengajak kedua saudaragu ini untuk melihat dua makam yang pernah kulihat ini dan yang menimbulkan keheranan di dalam hatiku. Mengapa kau bersikap begini, Chin Pau? Kau, kau anak siapakah dan kuburan siapakah ini siang konghus yang hendak mencegah, Akan tetapi Chin Pau yang sudah marah dan gelap pikirannya itu lalu berkata dengan suara gagah, Inilah kuburan ayahku dan pamanku, kuburan orang-orang gagah K.H.U. Tiong dan Magi. Akulah putra K.H.U. Tiong yang telah terbunuh mati oleh para perwira biadab, Mungkin ayahmu Gak Song Ki itu pun ikut pula bercampur tangan dan membunuh ayahku. Sekarang, mereka membasmi kuil Tian Wok Si menghina ayah angkatku ini, Dan kau datang hendak, mengadu jiwa dengan aku makin pucatlah wajah Sioweng, Sedangkan H.U. E. Lian mengeluarkan seruan tertahan dan wajahnya juga pucat sekali. Sebaliknya Gu Liong ketika mendengar bahwa pemuda baju putih ini adalah putra K.H.U. Tiong, Musuh besar yang telah membunuh ayahnya itu, menjadi marah sekali dan memandang penuh kebencian. Sementara itu, Sian Kong Ho Si yang tiba-tiba berseru keras dan dari kedua meto H.U. ini mengalirlah air mata. Ia memandang kepada Sioweng dengan meto, terbelalak dan mulut celangap. Kemudian ia melangkah maju mendekati gadis itu dan sambil menuding ia berkata gagap, Kau, kau, mukamu sama benar dengan Soe K.U. E. Lian, katakanlah, apakah kau anak Soe K.U. E. Lian tanda tanya? Apakah gak songki ayah tirimu tanda tanya wajah Sian Kong Ho Si yang menjadi pucat sekali hingga tidak hanya ketiga orang muda itu yang kaget, Akan tetapi bahkan Chin Pau juga terkejut sekali dan heran. Sebaliknya, Sioweng tak terasa lagi mundur dua tindak menghadapi pertanyaan H.U. ini. Ketika ia memandang, teringatlah ia bahwa H.U. ini adalah kepala H.U. D. K.U. T. Y. Lian, maka ia makin terkejut sekali. Ia mengangguk-angguk dan berkata dengan bibir gemetar. B. Benar, ibuku adalah Soe K.U. E. Lian. Akan tetapi, omongan apakah yang kau ucapkan tentang ayah tiri? Gak songki adalah ayahku, ayah sejati, omi tohut. Nasib, kau kejam, kau telah mempermainkan anak-anak ini. Nona, ketika malam kemarin kau datang menyerbu, persamaanmu dengan wajahku Ilan telah berkesan di dalam hatiku. Kau, kau, H.U. itu memandang ke arah dua makam itu dengan wajah pucat. Kau adalah putri tunggal dari Suhengku Magi. Seorang di antara dua orang yang kini terkubur di dalam tanah ini adalah ayahmu sejati. Kau adalah anak Magi Gila Sioweng cepat bagaikan kilat mencabut pedangnya dan menusuk ke arah dada Sian Kong Ho Siang. Ia merasa begitu terhina hingga ia lupa diri dan menyerang. Akan tetapi, Chin Pau cepat menggunakan pedangnya menangkis tusukan ini, karena kalau ia tidak cepat-cepat menangkis tentu pedang Sioweng telah bersarang ke dalam dada Sian Kong Ho Siang yang di dalam keharuannya yang besar tak berdaya untuk menggerakkan tubuh dan bagaikan buta menghadapi tusukan itu. Sioweng, jangan kau mengganggu ayahku apa tanda tanya. Ayahmu lagi tanda tanya ayahku yang sejati adalah yang berada di dalam kuburan ini bersama, bersama, ayahmu. Dan dia ini adalah ayah angkatku, kau gila. Dia ini pun gila. Kalian semua orang-orang gila. Aku, aku adalah anak Gak Song Ki, aku, aku bukan anak pemberontak dengan wajahnya yang pucat, Sioweng mulai menangis. Tenang dan sabarlah, Nona. Bukan dengan sengaja Pim Cheng melukai hatimu dan rahasia ini tidak sengaja terbuka di sini. Memang sudah menjadi kehendakian agaknya. Kau pulanglah dan tanyakanlah hal ini kepada ibumu. Betap pun juga, dia tentu akan menceritakan kepadamu sejelasnya, tidak, tidak, kata Sioweng sambil menggeleng-gelengkan kepala dan memandang kepada Sian Kong Ho Siang, tidak, kau bohong. Katakanlah bahwa kau membohong, kau menipuku, katakanlah bahwa hal ini tidak benar, kau memang anak Masu Heng, tak bisa salah lagi, kata Sian Kong Ho Siang dengan suara tetap. Dengan isak tertahan Sioweng lalu lari ke arah kudanya, melompat cepat dan membedal kuda itu bagaikan gila. Sementara itu, Hwe Elian dan Guliong untuk beberapa lama tidak dapat berkata sesuatu. Berita ini terlampau mengejutkan hati mereka. Kenyataan bahwa mereka telah mendapatkan makam dari kedua musuh besar keluarga mereka tak berarti penting lagi, bahkan kenyataan bahwa Chin Pau Pemuda Baju Putih itu adalah putra pemberontak KHU Tiong juga tidak sangat penting. Akan tetapi, berita bahwa Sioweng adalah putri magi, sungguh-sungguh merupakan berita mengejutkan dan hebat. Sungguh sebuah hal yang sama sekali tak pernah dilupakannya, tak pernah diduga-duga. Guliong lalu majukan kudanya dengan pedang terangkat, siap menggempur Chin Pau, akan tetapi Hwe Elian berseru. Su Heng, jangan dan ketika Guliong menahan kudanya memandang, ternyata bahwa Hwe Elian telah mengucurkan air mati sambil menatap wajah Chin Pau. Kau, kau musuh besar keluarga ku, katanya setengah berbisik akan tetapi cukup terdengar oleh Chin Pau yang menjadi bingung. Sebelum ia sempat bertanya, kedua saudara itu telah membalapkan kuda mereka meninggalkan tempat itu. Chin Pau berdiri termangu-mangu dengan hati tidak karuhan. Kenyataan atau dugaan bahwa Sioweng adalah putri tunggal magi, jadi seorang yang bernasib sama dengan dia sendiri, kecuali bahwa ibu gadis itu telah kawin lagi dengan seorang perwira sedangkan ibunya sendiri mengasingkan diri di puncak Kulunsan, membuat perasaan dan pikirannya terhadap Sioweng berubah sama sekali. Tadinya, semenjak pertemuannya dengan Unkong Sian yang kini telah menjadi Sian Kong Ha Sian, ia merasa benci kepada Gak Song Ki dan otomatis ia pun menaruh hati tak senang kepada Sioweng yang dianggapnya sebagai putri seorang perwira berarti menjadi musuhnya pula. Akan tetapi sekarang ia merasa iba, suka, dan girang bahwa Sioweng bukan putri perwira akan tetapi bahkan putri magi, sahabat baik dan saudara seperguruan ayahnya. Cucu Maeng, sastrawan tua yang menjadi kawan baik kakeknya K.H.U. Liok itu. Dengan demikian, maka keturunan keluarga K.H.U. dan Ma yang terakhir adalah dia dan Sioweng, atau K.H.U. Chinpau dan Ma Sioweng. Chinpau, tak salah lagi, nona tadi tentulah putri magi. Adatnya keras dan tabah seperti ayahnya. Sebagai keturunan terakhir dari keluarga Ma, dia harus kita bela. Kalau sampai para perwira mengetahui bahwa dia anak magi, tentu dia akan mengalami bencana. Kenalkah kau kepada dua orang saudara tadi mereka adalah Gu Liong dan Gu Hwe Elian Apasian Konghus yang membelalakan matanya. Tak heran mereka membencimu setelah mengetahui bahwa kau putra K.H.U. Tiong. Mereka itu adalah keturunan kedua saudara Gu, putra pangeran Gu Motek yang terbunuh oleh kedua Suhengku. Begitukah Chinpau juga menjadi kaget sekali karena tak disangkanya bahwa di depan kuburan ayahnya dan magi tadi telah berkumpul empat putra puteri dari keempat orang yang saling bermusuhan itu. Alangkah anehnya. Akan tetapi ia segera ingat akan nasib Sioweng, maka segera ia berkata, Ayah, kalau begitu, aku hendak menyusul adik Sioweng baik, kau pergilah dan kalau perlu, kau bela dia dan bawa ke sini kata Sian Kong Ho Siang. Chinpau lalu melompat dan berlari cepat meninggalkan tempat itu sedangkan Sian Kong Ho Siang lalu menuju kedusun Ma Chin Kiang untuk melihat bekas kubilnya dan seberapa dapat mencari para Ho Sioweng. Yang melarikan diri Sioweng membalapkan kudanya secepat mungkin hingga kuda itu berlari cepat bagaikan sedang berkejaran dengan angin. Di sepanjang jalan, air mati Sioweng mengucur deras sekali. Benarkah ia anak pemberontak, anak magi yang kabarnya memerontak dan bahkan menjadi pembunuh Ayah Guliong dan Gwek Elian? Dia anak orang yang selama ini menimbulkan jijik dan bencinya karena menurut semua orang, kedua orang pemberontak itu telah membunuh Pangeran Gumotek, Kakek Guliong dan Hwek Elian, dan yang menjadi orang buruan pemerintah? Akan tetapi, mengapa ibunya menjadi istri Gak Song Ki? Dan Gak Song Ki telah dianggapnya seperti ayah sendiri, betapa tidak? Gak Song Ki demikian baik budi dan mulia terhadapnya, begitu mencinta dan menyayang. Dan ayahnya ini dimaki-maki oleh Chin Pao yang kalau benar-benar ya anak magi, adalah putra kawan baik ayahnya itu. Ah, dia tidak percaya. Tak mungkin dia anak seorang pemberontak rendah. Orang di kota Tiang An terkejut sekali melihat Sioweng melarikan kudanya hingga hampir saja menubruk beberapa orang yang sedang berjalan di jalan raya. Mereka semua mengenal Sioweng, mengenal Gobi Ang Sian Li yang gagah dan cantik jelita, mengenal putri perwira Gak Song Ki ini yang disohorkan menjadi kembang kota Tiang An. Bahkan Kaisar sendiri telah mendengar namanya dan di dalam hati, Kaisar ini ingin sekali menyaksikan kecantikannya. Semua pangeran muda di kota raja kenal padanya dan mengagumi tiada habisnya. Untung ia memiliki kepandayan tinggi dan menjadi putri Gak Siang Kun yang terkenal gagah dan disedani orang, kalau tidak, tentu telah banyak datang orang dan pemuda menggodanya. Ketika tiba di depan gedung orang tuanya, Sioweng melompat turun dari kudanya dan membiarkan kuda yang terengah-engah dan penuh peluh tubuhnya itu begitu saja, hingga seorang pelayan segera menghampiri untuk merawat kuda itu. Sioweng berlari masuk ke dalam rumah dengan pipi masih basah air mata. Ia langsung menuju ke kamar ibunya. Kue Ilan ketika itu sedang duduk di dalam kamar dan menyulam. Nyonya yang cantik ini sudah agak tua dan karena ia hidup serba kecukupan dan cukup berbahagia, melihat puterinya telah dewasa, berkepandayan tinggi dan cantik jelita, juga suaminya amat mencintainya, maka hatinya menjadi tenteram dan beruntung hingga ia menjadi agak gemuk. Kerjanya tiap hari hanya menyulam saja dengan hati senang. Alangkah terkejutnya ketika melihat puterinya masuk ke dalam kamar sambil berlari-lari dan ketika ia bertemu pandang dengan Sioweng, terlepaslah kain yang sedang disulamnya. Pandangan mata puterinya begitu aneh dan liar menakutkan. Engji, kau kenapakah tegurnya sambil berdiri? Ibu tanda seru Sioweng maju menubruk dan memeluk ibunya. Tak tertahan pula gadis ini menangis sesengguhkan di dalam pelukan ibunya. Eh, eh anak nakal. Kau kenapakah? Apakah kau berkelahi dengan orang? Siapa yang mengganggu Musioweng menekan desakan sedu sedan yang membuatnya sukar membuka mulut? Kemudian ia menarik tangan ibunya dan mereka berdua duduk di atas pembah ringan. Dengan kedua tangan masih memegangi tangan ibunya, ia lalu bertanya, Ibu, sayangkah kau kepadaku eh? Eh, kata ibunya sambil tersenyum, akan tetapi kedua matanya memandang penuh kecemasan. Pertanyaan apakah ini? Sudah tentu aku sayang kepadamu, anak bodoh kalau ibu sayang kepadaku. Jawablah, segala pertanyaanku terus terang. Tentu saja, pertanyaan apakah ibu, siapakah sebenarnya? Kahu Tiong dan Magi bukan main terkejutnya Nyonya ini mendapat pertanyaan demikian dari putrinya. Sioweng merasa betapa kedua tangan ibunya tiba-tiba menjadi dingin dan Nyonya itu segera menarik kedua tangannya dari pegangan Sioweng. Kedua orang itu. Mereka adalah dua orang pemberontak yang telah mendapat hukuman, bukankah kau pernah mendengar tentang mereka kue ilan berhasil membuat suaranya terdengar wajar dan tidak gemetar. Ibu, apakah ayahku yang sekarang ini, ayahku perwira Gak Song Ki ini, adalah ayahku yang sejati kini Nyonya itu tak kuasa menahan getaran yang membuat ia menjadi pucat? Engji, setan manakah yang telah memasuki pikiranmu? Tentu saja ia adalah ayahmu sejati. Apakah kau hendak menghina ibumu sendiri? Ibu, bebar benarkah kau tegam menipu anakmu sendiri? Ibu, aku, tadi, aku telah mendapatkan kuburan mereka, kuburan KHU Tiong dan magi apa? Tandatanya berita ini benar-benar mengagetkan hatinyonya itu sehingga tak terasa pula ia berdiri dengan kedua kaki menggigil. Sioweng menubruk ibunya dan membawa ibunya duduk di atas pembah ringan. Ibu, ampunkan anakmu. Aku tidak bermaksud buruk, aku hanya menuntut haku untuk mengetahui hal yang sebenarnya terjadi. Ceritakanlah, ibu, tentu ada hubungan sesuatu antara kau dan Magi. Orang bilang bahwa Magi adalah ayahku, betulkah ini Kue Ilan mendengar ucapan anaknya ini bagaikan mendengar suara yang turun dari angkasa raya, yang membuatnya serasa dalam mimpi. Ceritakanlah, anakku, ceritakanlah semua apa yang telah terjadi dan apapula yang kau lihat di kuburan itu, katanya dengan bibir gemetar dan wajah pucat, sedangkan kedua matanya memandang jauh. Sambil menangis dan dengan suara terputus-putus Sioweng lalu menceritakan betapa ia bertemu dengan Chin Pau yang mengaku menjadi putra KHU Tiong dan disitu ada pula seorang huasyo ayah angkat Chin Pau yang menyatakan bahwa ia adalah anak Magi. Bagaimana muka huasyo itu sikapnya lemah lembut dan halus cutur sapanya, mukanya pucat, halus dan tampan, usianya sebaya dengan ayah, Kue Ilan mengangguk-angguk, Siapa namanya Sian Kong Hasyang, Hektomekar, memang benar dia. Tentu Kong Sian, siapa lagi, nyonya itu berkata dengan suara perlahan. Ibu, betulkah semua itu? Betulkah katanya bahwa aku bukan putri ayah yang sekarang dan bahwa aku adalah anak Magi. Ibunya dengan wajah pucat dan air matemulai berlinang di kedua matanya yang indah, lalu memeluk anaknya dan berkata perlahan, Engji, anakku yang tersayang. Dengarlah, akan tetapi kau harus tetapkan hatimu, nak. Kau tahu bahwa ayahmu amat baik kepadamu, amat mulia terhadap kita. Dengarlah, memang ketika aku bertemu dengan ayahmu, aku sedang mengandung engkau. Dulu, ketika kau masih dalam kandungan, aku adalah istri Magi, putra dari sastrawan besar Maaeng. Kemudian, karena menuliskan kitab yang menghina Kaisar, maka kakakmu bersama sastrawan besar K.H.U. Lyok serumah tangga telah dijatuhi hukuman oleh Kaisar. Sekeluarga dibunuh semua. Magi atau ayahmu itu, bersama K.H.U. Tiong putra K.H.U. Lyok, lalu mengamuk hebat dan mereka berdua akhirnya juga dibunuh oleh para perwira yang menjalankan tugas perintah Kaisar. Ketika pembunuhan terjadi, ayahmu yang sekarang, perwira Gak Song Ki ini, merasa kasihan melihat aku yang sedang mengandung, maka ia lalu membawa lari aku ke rumahnya ini. Di sini aku dirawat dengan baik sekali sampai kau lahir dengan selamat. Kemudian, kemudian ia meminangku, nak, dan, dan terpaksa aku menerimanya hingga aku menjadi istrinya sampai sekarang ini, dengan kedua metel, terbelalak dan wajah pucat sekali, sedangkan air matanya mulai turun lagi membasai pipinya, Sia Weng mendengarkan penuturan ibunya. Ia memandang kepada wajah ibunya tanpa berkedip, mengapa kau merahasiakan hal ini kepadaku, ibu untuk kebaikanmu sendiri, NG, dan juga atas permintaan ayahmu yang amat mencintaimu seperti anak sendiri. Tiba-tiba Sia Weng menarik tangannya dari pegangan ibunya. Jadi seluruh keluarga KHU dan Ma dibunuh dan ditumpas habis oleh para perwira sedangkan ibu sendiri enak-enak menjadi istri seorang perwira dan hidup mewah Sia Weng tanda seru ibunya menjerit sambil menutup mukanya lalu menangis. Jadi, kakek dibunuh, ayah dibunuh, nenek dibunuh, semua anggauta keluarga ku dibunuh oleh para perwira, akan tetapi ibu, ibu tidak bersakit hati, tidak menaruh dendam bahkan lalu menjadi nyonya perwira gak tanda tanya. Ah, aku, aku merasa terhina dan rendah sekali. Lebih baik pada waktu itu pun aku ikut mati dalam kandungan ibu bersama seluruh keluarga Mas Sia Weng tanda seru kata-kata ini merupakan tikaman hebat sekali yang membuat nyonya itu sering tak berbangun dan hendak menampar muka anaknya, akan tetapi tubuhnya menjadi lemas dan akhirnya ia roboh tingsan di atas pembaringan. Pada saat itu Gak Song Ki berlari mendatangi dari luar. Perwira ini baru saja datang dari istana untuk membuat laporan kepada Kaisar tentang penyerbuan kuil Tianwok Si, dan begitu tiba di rumah, ia mendengar tentang sikap Sia Weng yang ganjil. Ia segera berlari masuk dengan hati penuh kekhawatiran, dan ketika mendengar suara Sia Weng yang keras sedang berkata-kata kepada ibunya, ia segera menuju ke kamar istrinya. Alangkah terkejutnya ketika ia melihat istrinya telah roboh tingsan di atas ranjang sedangkan anaknya itu berdiri dengan muka merah dan air matu bercucuran. Sia Weng, ibumu kenapakah tanda tanya-tanya Gak Song Ki sambil menubruk istrinya dengan khawatir? Akan tetapi Sia Weng tidak menjawab, hanya memandang dengan sinar matu, tak senang. Gak Song Ki tidak memperdulikan anaknya, lalu memijit-mijit kepala dan leher istrinya. Setelah ditarik urat pada lehernya, maka siumanlah kuilang sambil mengeluh perlahan. Ketika ia membuka matu dan melihat suaminya telah berada di situ dengan muka khawatir, sedangkan Sia Weng masih berdiri bagaikan patung, ia lalu menangis sedih. Gak Song Ki merasa lega bahwa istrinya telah siuman dan dapat menangis, maka ia lalu memandang kepada Sia Weng dengan mata penuh celah dan tegur, Sia Weng, apa yang telah kau lakukan kepada ibumu dan jawaban yang keluar dari mulut Sia Weng membuat ia merasa seakan-akan ada kilat menyambar dari luar kamar. Gak Cilyang Kun, aku bicara dengan ibuku sendiri, harap kau jangan ikut campur dan suka keluar dari kamar Gak Song Ki memandang wajah Sia Weng seakan-akan gadis itu adalah makhluk aneh yang baru saja datang dari lain dunia. Sia Weng, kau, kau adalah anakku, mengapa kau bicara seperti itu? Aku ayahmu dengan suara tanpa irama Sia Weng menjawab, ayahku adalah magi dan sudah tewas dikeroyok oleh perwira-perwira, mungkin kau sendiri pun ikut mengeroyok. Maka taulah Gak Song Ki bahwa anak ini telah mengetahui akan rahasia yang ditutupinya rapat-rapat itu. Betapapun juga, Eng Ji, aku telah menganggapmu seperti anak sendiri dan memelihara serta mendidikmu sejak kau lahir, ucapan yang penuh tuntutan ini bahkan makin memperbesar api kemarahan yang berkobar di dada Sia Weng. Orang Siga katanya sambil menuding muka Gak Song Ki, kau baik kepadaku oleh karena itu termasuk siasatmu untuk memikat hati ibuku. Kau bunuh ayahku dan kau pikat ibuku. Bagus tanda seru. Anehkah itu kalau sekarang aku mencabut pedang dan menganggapkah sebagai musuh besarku Sia Weng, ku ilan mengeluh panjang mendengar ucapan anaknya ini. Gak Song Ki mulai marah melihat sikap Sia Weng ini. Timbul perlawanan di dalam hatinya, karena betapun ia sayang kepada gadis ini, akan tetapi ia tetap adalah seorang perwira tinggi yang tentu saja tidak mau dihina orang sedemikian rupa. Sia Weng. Ucapan dan sikapmu ini hanya menunjukkan bahwa jiwa pemberontak ayahmu tetap mempengaruhimu. Kau berdarah pemberontak dan tak kenal budi orang. Habis, kalau betul kau adalah putri Magi, kalau betul bahwa aku telah mengawini ibumu, sekarang kau mau berbuat apakah? Kau mau bunuh aku? Boleh, boleh. Kau kira aku takut mati? Kenyataan-kenyataan dan terbongkarnya rahasia itu secara hebat telah melukai batin Sia Weng dan menekan jiwanya hingga gadis ini seakan-akan menjadi mati gelap dan bingung. Pertimbangannya telah patah dan ia tidak dapat berpikir secara sehat pula. Yang memenuhi benaknya pada saat itu hanyalah marah, kecewa, dendam, malu, dan sakit hati. Mendengar ucapan Gak Song Ki, ia bergerak cepat dan tahu-tahu ia mencabut keluar pedangnya. Orang sedap. Kau kira aku tidak berani menusukan pedang ini di dadamu? Katakanlah bahwa kau telah ikut membunuh ayahku, ikut membunuh kakekku, ikut membunuh seluruh keluarga ku kecuali ibuku yang cantik. Sambil berkata demikian, Sia Weng memandang dengan macu berapi dan pedangnya sudah siap menusuk. Sia Weng, aku adalah seorang perwira yang telah bersumpah setia kepada Kaisar kata Gak Song Ki sambil mengangkat dada, betapapun juga, aku hanya menjalankan tugas kewajibanku dengan setia. Aku tidak membunuh siapa-siapa dengan hati membenci, akan tetapi hanya menjalankan tugas semata. Jangankan keluarga KH Udan Ma, biarpun KH sendiri atau orang tuaku sendiri apabila memberontak, sudah menjadi tugasku untuk membasminya bagus, sekarang lawanlah. Aku juga pemberontak, ingat. Aku anak pemberontak sambil berkata demikian, Sia Weng lalu menyerang dengan pedangnya. Gak Song Ki bukanlah orang lemah, dan cepat perwira ini lalu mengelak dan mencabut pedangnya. Perang tanding antara ayah tiri dan anak yang tadinya saling mencinta seperti ayah dan anak tulen itu terjadi dengan hebatnya di dalam kamar, sedangkan Kue Ilan hanya memandang dengan metel, terbelalak dan tubuh menggigil. Akan tetapi, Gak Song Ki yang pada dasar hatinya amat menyayang Sia Weng, tentu saja tidak tega untuk melawan dengan sungguh-sungguh dan ia tadi mencabut pedang hanya untuk menangkis saja. Selain daripada itu, memang ilmu pedangnya masih kalah setingkat jika dibandingkan dengan anak tirinya ini, maka setelah bertempur di tempat sempit itu beberapa lamanya, sebuah tendangan Sia Weng telah mengenai lututnya dengan tepat hingga ia roboh terguling. Sia Weng bagaikan seekor harimau betina yang marah, segera menubruk untuk memberi tikaman terakhir. Sia Weng tanda seru ibunya menjerit ngeri dan tiba-tiba melihat betapa wajah ayah tirinya yang berada di bawah ini tersenyum tenang menanti datangnya tusukan, Sia Weng menggigil seluruh tubuhnya dan tangannya menjadi lemas. Bagaimana ia bisa membunuh orang yang selalu baik kepadanya, yang dulu sering menggendongnya, menimang-nimangnya, bahkan mendidiknya ilmu silat dengan penuh kesayangan? Dengan hati hancur darah itu lalu melarikan diri keluar sambil menahan seduh sedannya. Sia Weng tanda seru terdengar ibunya memanggil. Sia Weng tanda seru suara gak songki terdengar pula. Akan tetapi, Sia Weng tidak memperdulikan mereka dan berlari terus dengan cepatnya.